Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat wakaf dimanapun anda berada Kita kali ini akan membahas tentang gereja Kenapa kita membahas gereja? Padahal kita bukan orang Kristen ataupun Katolik Tetapi ini kita membahas tentang gereja Yang sudah tidak digunakan lagi sebagai tempat beribadah Artinya gereja ini bahasa kitanya yang anggur Terus gereja ini mau dijual Dan konon katanya bukan konon ya Tapi fakta ini sebenarnya datanya ya Gereja ini sudah berumur sekitar satu abad Gimana ceritanya kita langsung simak Pertumbuhan mu'alaf di New York yang pesat membuat gereja berumur satu abad ini Akan diubah menjadi sebuah masjid Namanya gereja Saint Anne di Buffalo New York Amerika Serikat Komunitas muslim rencananya ingin membeli properti tersebut Kompleks gereja yang dibangun pada abad ke-19 itu dijual seharga 250 ribu dolar Amerika Atau setara 3,9 miliar rupiah Setelah sebagian besar bangunan tidak digunakan sejak 2012 Gereja Katolik tersebut mengalami kerusakan struktural yang menimbulkan ancaman keselamatan Gereja tersebut dijual ke Buffalo Crescent Holdings Yang berafiliasi dengan Downtown Islamic Center Penjualan gereja itu memicu reaksi di media sosial setelah postingan seorang pendeta katolik terkenal Yang bernama Pastor Ronald Firling Yang mengungkapkan penjualan gereja tersebut Ia mengatakan gereja Saint Anne tutup permanen Kemudian dijual kepada komunitas Islam seharga 250 ribu dolar Yang akan mengubah gereja bersejarah itu menjadi sebuah masjid Beberapa kritikus mempermasalahkan fakta bahwa bangunan tersebut diubah menjadi masjid Sementara yang lain terkejut dengan rendahnya harga jual Gereja ini dibangun pada tahun 1886 oleh seorang imigran dari Jerman Gereja tersebut telah rusak dan tidak dapat digunakan lagi oleh para jemaat Dalam beberapa tahun terakhir Menurut keterangan dalam situs Buffalo as an Architectural Museum Ada 35 jendela kaca patri Yang dibuat oleh pembuat kaca Jerman di Munich Di bawah arahan Franz Xavier Zettel Jendela Saint Anne dikirim ke Amerika pada tahun 1889 Dan dipasang pada 1890 Mantan Uskup Richard J. Malone mengatakan bahwa gereja tersebut akan dibongkar Mengingat besarnya biaya renovasi yang dapat menelan anggaran hingga 12 juta dolar Amerika Serikat Meski demikian ia mengklarifikasi pernyataannya dengan mengatakan bahwa bangunan tersebut tidak akan dibongkar Rencana barunya adalah ia akan menjual gereja tersebut Downtown Islamic Center mengatakan pihaknya berencana akan menghabiskan jutaan dolar untuk merenovasi kompleks gereja Kami berencana memberikan beberapa juta dolar untuk gereja ini pada tahun 2019 Hanya untuk gereja saja Tutur Tolha Bak, Presiden Downtown Islamic Center mengatakan kepada Buffalo News Buffalo Crescent Holdings juga membeli bekas pastoran di kompleks tersebut Yang telah diubah menjadi apartemen dalam transaksi terpisah Downtown Islamic Center berencana untuk membangun sebuah sekolah Islam dan perguruan tinggi Untuk setidaknya sebanyak 3.000 siswa Pusat perbelanjaan dan rumah duka muslim menurut situs web organisasi tersebut Ruangan itu akan dapat digunakan untuk beribadah dalam waktu 1 atau 2 tahun kata Bak Bangunan tersebut dikatakan untuk menyediakan ruang bagi umat Islam di wilayah Buffalo yang hendak menunaikan ibadah sholat Pembelian ini merupakan indikasi lain dari pertumbuhan populasi muslim yang stabil di New York Barat Sebagian besar karena masuknya imigran terutama dari Bangladesh, negara mayoritas muslim dan pengungsi dari wilayah yang dilanda perang di dunia Saint Anne akan menjadi gereja katolik ketiga di Buffalo yang akan diubah menjadi masjid untuk ibadah umat Islam Sebelumnya Darul Ulum Al-Madaniyah pada tahun 1994 membeli bekas Bunda Suci Rosario Katedral Katolik Nasional Polandia di jalan Sikamor dan Sobiski Dan pada tahun 2009 bekas gereja Ratu Damai di jalan Jinisi dibeli dan diubah menjadi masjid Jami Downtown Islamic Center telah memiliki properti di 701 Broadway dekat kompleks Saint Anne sejak 2018 menurut catatan kota Situs itu juga merupakan bekas gereja dan saat ini diubah menjadi sebuah masjid Penjualan Saint Anne juga mengakhiri kemungkinan gereja tetap menjadi ruang ibadah katolik Seperti yang telah didesak oleh sekelompok mantan umat paroki dan beberapa pelestari lokal selama bertahun-tahun Saint Anne adalah salah satu gereja katolik tertua di New York Barat Saint Anne memiliki interior yang memukau secara arsitektural dari plaster dan kayu yang dicet dengan rumit Jendela kaca patri yang indah dan perincian lain pada masa itu Tersedia di dalamnya tempat kudus duduk hingga 1200 orang Ini adalah salah satu tempat terindah di Buffalo Kami berjuang dengan baik sampai akhir dan tidak ada tempat lain untuk dituju Kami pergi ke mahkamah Agung Fatikan Kata Lucy Ederer mantan umat paroki dan anggota kelompok yang dikenal sebagai gereja dan kuil Sahabat itu tadi gereja Saint Anne yang memang sebelumnya sudah ada tiga gereja yang berhasil dibeli oleh komunitas muslim di New York Barat Yang kemudian dirubah menjadi sebuah masjid Dan ini menandakan bahwa perkembangan umat muslim atau perkembangan islam di seluruh dunia khususnya di New York itu tetap stabil ya tadi saya katakan Karena memang kita harus percaya dan kita juga harus ingat tentang janji Rasul SAW Yang mana nanti di akhir zaman peradaban Islam itu akan bangkit kembali Karena ada lima fase Fasenya ketika Nabi masih hidup Fase para sahabat Kemudian fase kerajaan Dan sekarang nih fase yang memang kita sedang terpuruk Dan terakhir fase kelima yaitu Islam akan menjadi pemimpin peradaban dunia Seperti 1400 tahun sebelumnya Jadi maka dari itu kita terus suarakan apa yang menjadi informasi tentang islam di seluruh dunia Jadi saran saya setelah nonton video ini silahkan share sebanyak-banyaknya Kemudian komen dan like Dan jangan lupa terus subscribe channel ini agar kami semakin semangat untuk bisa memberikan konten-konten yang informatif dan edukatif untuk anda semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalawit Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendaha Kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit Di sebelah utara kota Tahuna Dan 100% di Kampung Talawit ini muslim Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawit Kampung Pesantren Karena 100% muslim Setelah dijadikan Talawit ini Kampung Pesantren Dan minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami islam Dan salah satunya untuk mengetahui puruf hijaiyah lewat ikor dan ukran itu sangat meningkat Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawit Kampung Pesantren Itu satu bulan sudah ada lima yang robek Karena memang anak-anak Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya Jadi memang butuh dibantu ikor dan juga Al-Quran karena dengan alasan badan Di harapan kami ke depan dari badan wakaf Al-Quran Bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawit Kampung Pesantren Terima kasih telah menonton!